Hai mahkotanya tadi yang sebelah sini saya potong banyak karena kurang subur Hai tadi saya ambil yang sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai tulis semua ketemu lagi di channel saya channel Matika Arjuwanda channelnya para peponsai pemula untuk sharing dan belajar bersama Pak baik Pak pada kesempatan kali ini saya akan sharing kelihatan saya untuk biasa untuk oprek-oprek bonsai mame sakura mikro saya ini ini kepadanya sukur sekali ini akarnya juga sudah nenggus di bawah Pak ya kesempatan kali ini saya akan proses perantingan juga nanti akan saya pengarahan terusan cabang-cabangnya Pak ya serta pengalihan untuk alur mahkotanya ini nanti akan saya ganti untuk alur mahkotanya Pak baik Pak kita untuk lihat nah ini Pak untuk bonsai saya bonsai sakura mikro saya ini keadaannya sukur sekali ya Pak ya dengan dilihat banyak tembakan-tembakan ini untuk pertumbuhan cabangnya nah ini nanti akan proses saya cutting soalnya untuk bonsai mame kita sering-sering kontrol Pak ya Nah ini akibatnya kalau enggak kita kontrol untuk ukurannya ini sudah over Pak ya yang belakang ini juga nah ini nembak jadi kita harus cut untuk menghentikan pertumbuhannya nah ini nanti sebelumnya alur mahkotanya kan saya pakai yang ini Pak ya tapi ini kok pertumbuhannya kurang subur kurang maksimal kalah sama yang ini ada tengah ini mungkin nanti saya akan alihkan yang alur mahkotanya sini ini saya akan potong Pak ya untuk yang ini saya untuk tangan ke berapa ini keempatnya ini ya Pak ya kesini ini keadaannya sukur sekali dan nanti saya akan bersihkan kemudian lumut-lumutnya Pak ya baik Pak kita lanjut untuk proses operasi-oporanya baik Pak kita lanjut untuk proses pemilihan cabang dan rantingnya itu yang bawah ini kita ambil saja Pak ya pertumbuhannya dibawah terus hanya ini terus hanya pakai ini kita kawat sedikit nanti Pak terus ini ke bawah juga kita ambil untuk bag yang ini kita pakai yang ini saja Pak ya terusan bagnya yang ini kita potong saja terima kasih 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 ini Pak hasilnya Pak ya saya akan jelaskan sedikit bonsai sito atau mame Pak ya ini kecil sekali ini untuk sebenarnya tangan pertama ini agak ke atas ya harusnya kita ke bawah cuma dulu waktu programnya salah kaprah belum tahu emak mengenai bonsai Pak ya ini bahan sudah lama sekali Pak di pot saya Pak sakura mikro terkenal lambat pertumbuhannya yang tadi segini terus dari mulai beli dulu bibitnya anak untuk tangan pertama yang ini Pak ya ini sudah saya mulai kata saya ya nanti ada tumbuh tunas ini nanti kita kita cut-cut saja nah ini kenapa saya potong ini Pak ya karena di ke atas ini nanti kalau saya biarkan nanti tumbuh sama ini cabang ketiganya ini empatnya ini ini masih saya loss untuk mengejar pembesaran Pak ya soalnya kalah besar sama yang ini ini sebenarnya sudah mengkak Pak ya terlalu apa offer enggak kontrol tadi ini mengkak enggak ada pengerucutan ini terus untuk mahkotanya tadi yang sebelah sini saya potong banyak karena kurang subur jadi saya ambil yang sini ini yang lebih subur Pak ya jadi untuk kebutuhan mahkotanya lebih cepat nanti soalnya keadaannya subur daripada yang tadi enggak subur Pak ya ada yang mati ranting juga terus ini saya saya cut terusan cabangnya yang sebelah sini untuk bagnya ini saya ambilkan dari sini Pak ya perpecahan cabang ini anak cabang ini saya kebawahkan agar nanti untuk mengisi ruang dimensi yang sebelah sini ini yang kurang kosong ini Pak ya tadi saya agak saya turunkan untuk bagnya tadi kan bagnya disini kurang narik ya Pak maksudnya kurang subur jadi saya cut saja saya ambilkan dari sini ini yang menuju ke ke kiri ini saya tarik ke belakang Pak ya untuk bagnya ini juga untuk tangan keduanya sudah saya cut-cut saja ini hasilnya Pak ya ini masih kurang ke bawah tapi enggak apa-apa nanti ada perpecahan tunas lagi kita bentuk lagi Pak ya ini untuk mahkotanya saya alihkan yang ini baik Pak cukup sekian untuk video singkat saya ini video sharing saya oprek-oprek untuk pengalihan alur mahkotanya saya alihkan yang disini untuk saya ambil ini saya juga bagnya Pak juga saya buang tadi untuk pengalihan lagi baik Pak cukup sekian untuk video singkat sini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi selamat menikmati